Hakim Nyabu disebut anak Hakim Agung. Bagaimana mendorong supaya Mahkamah Agung betul-betul profesional dan mengambil tindakan tegas terhadap hal ini? Ya, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan dan memalukan ya. Yang dapat berpengaruh pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses persidangan gitu ya. Ada proses di pengadilan yang oleh karena itu jika tidak direspon dengan segera dan secepat-cepatnya, maka ini akan berdampak meluas. Oleh karena itu kami sangat berharap agar pihak Mahkamah Agung segera mengambil tindakan yang cepat dan tegas. Sebagai bagian dari efek kejut dan juga peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia peradilan bahwa tidak boleh sama sekali bermain-main dengan narkotika, dengan sabu karena itu akan berdapat pada institusi secara keseluruhan. Kita ingin menjaga kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan ya. Karena tidak sangat tidak elok ya apabila hakim yang juga punya kewenangan untuk mengadili kasus-kasus narkotika justru menggunakan narkotika. Ini sangat-sangat menyedihkan karena itu harus segera dan cepat dilakukan tindakan. Oke, tindakan seperti apa Mas Tobas yang harus segera dikeluarkan oleh Mahkamah Agung? Apakah langsung dipecat secara tidak hormat atau bagaimana? Yang pertama tentu dibebas tugaskan ya. Jangan sampai kedua hakim ini menangani perkara ya. Tentunya tetap kita mengedepankan asosua juga tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Ya tetapi proses untuk pengusutannya harus dilakukan bahkan bukan hanya hari per hari. Tapi jam per jam sampai menit per menit percepatannya ya. Jadi jangan sampai kita membuang waktu. Kalau kita mengusut, memeriksa, memastikan bahwa apakah memang benar ada kesalahan dan teribat di dalam kasus penggunaan narkotika ini. Maka jangan lama-lama. Harusnya segera mungkin kalau bisa besok kita sudah bisa memastikan ya untuk agar kita tidak terlalu lama untuk memastikan bersalah atau tidaknya, itu akan lebih baik lagi. Karena itulah maka benar-benar perhatian harus diberikan secara khusus dari Mahkamah Agung kepada kasus ini.